Bagaimana kronologi penunjukan Gusti Randa sebagai pengganti Joko Driodo di PSSI? Telah hadir bersama saya pelaksana harian atau PLH Ketua Umum PSSI Gusti Randa. Mas Gusti selamat malam. Selamat malam. Mas saya harus konfirmasi dulu ini status Anda saat ini pelaksana tugas Ketua Umum PSSI atau pelaksana harian? Terminologi yang benar yang mana ini? Ya, jangan mengandainya dulu. Jadi saya ini adalah ex-co kebetulan mendapatkan penugasan. Penugasannya itu dituangkan dalam surat tugas gitu. Surat tugas dari Ketua Umum Pak Joko Driono. Nah, dengan surat tugas tersebut maka harus kita dudukan persoalannya gitu ya. Jadi apakah ini melanggar atau tidak melanggar? Kalau surat tugas penugasan dari Ketua Umum kepada para ex-co saya kira itu lazim di mana saja. Menugaskan si ex-co itu. Yang menjadi persoalan sekarang ini kan seolah-olah saya mendapatkan pelimpahan menjadi pengganti Ketua Umum. Itu kan yang di publik beredar. Kalau misalnya pelimpahan sebagai Ketua Umum atau menjadi acting presidennya gitu, tentu harus melewati mekanisme. Itu tadi ya dikatakan harus melewati regulasi, statutan, dan seterusnya. Kalau ini tidak, saya mendapatkan tugas, surat tugas dari Ketua Umum untuk dua hal saja sebetulnya. Yang pertama menjalankan sehari-hari PSSI, yang kedua persiapan KLB. Oke, dua tugas itu artinya membuat status Anda ini sebagai apa? Saya melaksanakan tugas sesuai dengan penugasan itu. Artinya kalau mau dikatakan karena gini, di statuta itu tidak dikenal PLT. Tidak dikenal juga PLH. Pelaksana harian. Nah, tidak. Jadi ketika Ketua Umum memberikan diskresinya, punya kewenangan, ya saya tugaskan Anda untuk atas nama beliau misalnya untuk menjalankan sesuatu program. Itu biasa saja. Oke, tapi persoalannya kan begini Mas Gusti. Penugasan atau penunjukan Anda apapun itu sebagai PLT atau pelaksana harian ini menuai kontroversi karena dianggap melanggar statuta. Karena seharusnya yang menggantikan fungsi atau PLH, PLT itu adalah wakil Ketua Umum. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Ya, kalau kita mengatakan bahwa ini sebagai acting presidennya, tentu sesuai dengan statuta wakil Ketua Umum dan dari wakil Ketua Umum yang berumur lebih tua. Seperti contoh pada waktu Edira Mayadi, memundur gitu, maka Pak Jokodriono gitu. Kalau ini kan Pak Jokodriono tidak mundur, dia tetap sebagai Ketua Umum dan memberikan penugasan kepada saya. Anda ingin mengatakan PLT Ketua Umumnya tetap Jokodriono? Tetap, nanti saya bertanggung jawab kepada Pak Jokodriono untuk mempertanggung jawabkan di Kongres, misalnya nanti kan ada kongres luar biasa. Ya itu Pak Jokodriono bukan saya, saya bukan acting presiden. Anda jadi acting menggantikan fungsi dan memenang dari Jokodriono? Sementara aja, sesuai dengan penugasannya aja, bahwa saya menjalankan roda organisasi ini. Nah pertanyaan kan kenapa Pak Jokodriono gitu? Karena Pak Jokodriono ingin, beliau ingin konsentrasi di dalam perkaranya. Jadi dia tidak mundur gitu. Berarti ketika banyak disebutkan, banyak media yang mengatakan bahwa Anda adalah PLT Ketua Umum PSSI, menurut Anda itu salah? Ya bukan salah. Nah jadi kemarin itu pada waktu kita drawing Piala Presiden gitu, maka sudah kita terbiasa ya dengan budaya misalnya kalau ini enggak, wah ini PLT nih, PLT tanpa dengan terminologi yang jelas gitu. Makanya pada waktu kemarin Piala Presiden, teman-teman wartawan datang, ini Pak Gusti sebagai apa nih? Nah saya bilang terserah lah mau jadi PLT, PLH, PLT, N. Nah saya bisa membeli bercanda kayak begitu. Yang pasti saya ini mendapatkan surat penugasan. Nah dengan surat penugasan itu kami jalan. Nah pertanyaannya apakah Pak Iwan Budianto, kenapa tidak diberikan surat penugasannya ke Pak Iwan Budianto misalnya gitu ya? Ya karena beliau merupakan Wakil Ketua Umumnya. Wakil Ketua Umum, ya karena ini diskresi dari Ketua Umum, ya tanyakan pada Ketua Umum gitu. Nah diskresi ini kan juga dipersoalkan Mas Gusti, karena katanya di statuta tidak mengenal adanya diskresi dari seorang Ketua Umum kepada bawahannya. Nah menurut Anda seperti apa? Oh enggak, enggak. Jadi basisnya apa? Yang gini, jadi saya juga udah baca beberapa narasi ya yang dikatakan melanggar statuta. Misalnya ya itu tadi saya katakan bahwa Ketua Umum kalau berhalangan, itu adalah yang menggantikan Wakil Ketua Umum. Dalam konteks actingnya presidennya, ya. Untuk menggantikan posisinya, kewenangannya. Karena saya tidak menggantikan posisi Pak Joko Driono, cuma saya mendapat penugasan. Nah jadi ini... Menurut Anda itu dua hal yang berbeda? Dua hal yang berbeda. Sehingga tidak ada yang dilanggar dalam statuta? Enggak, ini diskresi kok kewenangan saja. Atasan Anda misalnya memberikan tugas kepada kita untuk mewakili dia, misalnya untuk berbuat sesuatu, ya kita selesai. Oke. Tetapi dengan hanya itu dari Pak Joko Driono dan tanpa diketahui atau disetujui oleh anggota EXCO lainnya? Ya karena ini kewenangan Ketua Umum. Ini kewenangan Ketua Umum. Ketua Umum itu punya kewenangan, ya. Memberikan tugas. Kan Ketua Umum memberikan tugas kepada EXCO-nya tidak harus rapat EXCO dulu. Nah ini, jadi kemarin itu memang sedikit ada dispute ya mungkin ya. Orang menganggap, oh ini kok pelimpahannya gitu kan. Pelimpahannya tidak melalui rapat EXCO, tidak melalui Kongres, gini. Kalau dalam konteks pelimpahan, ini tidak dilimpahkan kewenangannya. Saya diberi tugas, surat tugasnya. Bahkan kemarin ada beberapa teman-teman wartawan. Pak Gusti boleh lihat surat tugasnya nggak? Saya kasih lihat. Saya kasih lihat surat tugasnya. Itu benar-benar surat tugas. Surat tugas yang ditandatangi oleh Joko Driono. Oke. Nanti saya akan gali lagi Mas Gusti, karena masih ada persoalan soal diskresi ini. Dan nanti kita akan tanya, langkah Anda sebagai acting? Atau apapun itu terminologinya, pelaksanaan harian dari Ketua Umum PSSI, akan seperti apa untuk membenahi PSSI? Saya masih bersama dengan Gusti Randa. Mas Gusti, kalau tadi Anda mengatakan penunjukan Anda adalah diskresi dari Ketua Umum, berarti kan pertanyaannya, apakah seorang PLT Ketua Umum itu memiliki diskresi untuk menunjuk seseorang? Pasal di mana di statu top PSSI yang mengatakan demikian? Gini, sudah ada kesalahan ketika Pak Edi Ramayadi memberikan mandatnya ya, ketika mundur di Bali, lalu Pak Joko Driono diberitakan sebagai PLT. Sebetulnya tidak dikenal itu PLT. Tapi oke lah, karena kebiasaan kita sehari-hari disebut namanya PLT, Ketua Umum gitu, Pak Joko Driono. Kalau di statu top tidak ada PLT, langsung saja Ketua Umum itu. Tapi kan, ya itu tadi seperti yang dibilang, kita tidak terbiasa seperti itu. Nah, PLT Ketua Umum atau Ketua Umum itu, mempunyai diskresi. Jadi ketika dia menjalankan kewenangannya, menunjuk untuk melaksanakan tugas, saya kira itu bagian dari kewenangan. Kewenangan ini tertuang dalam apa? Apakah ada memang pasal di statuta yang menyatakan seorang ketua umum memiliki diskresi? Kalau pasal statuta itu, pasal statuta lebih kepada penyerahan kewenangan, kewenangannya kewenangan menggantikan posisinya. Itu ada di pasal statuta. Oke. Ya kan? Apakah berarti ada kekosongan hukum, basis hukum di statuta soal menggantikan fungsi dari seorang ketua umum tadi? Saya tidak menggantikan semua fungsi ketua umum. Saya tidak. Ada beberapa yang harus tetap ketua umum. Tapi kan dalam waktu dekat ini sampai dengan KLB, saya kira fungsi ketua umum itu tidak ada lagi yang harus ketua umum. Lebih pada fungsi hari-hari. Anda bertanya tapi tidak dengan Pak Joko Driono, kenapa Anda yang ditunjuk, kenapa bukan Pak Iwan Budianda? Ya, gini. Dalam EXCO itu ada komite-komite. Kebetulan mungkin ya, saya ini komite hukum, regulasi. Jadi semua aturan-aturan itu, itu mungkin job dia saya. Yang kedua, terdekat ini adalah ada beberapa tahapan-tahapan KLB yang memang harus rigid secara regulasi sampai menjelang KLB. Nah, inilah mungkin. Mungkin ya, ini masih mungkin. Silahkan tanya-tanya. Tapi Anda tidak bertanya langsung waktu itu? Saya sudah bertanya kenapa saya, yaitu kewenangan saya untuk menunjuk. Tapi saya pikir karena ini memang lebih banyak domen regulasi hukum, sehingga ya saya lah komite hukum. Menurut Anda, Anda dinilai paling siap untuk mempersiapkan KLB nanti? Betul, karena saya juga yang akan berhadapan nanti bersama Sekjen, Viva-nya. Mas Gusti, ini saya akan putarkan terlebih dahulu penunjukkan Gusti Randa sebagai pelaksanaan harian ketemu PSSI didukung oleh klub sepak bola. Rekam jejak Gusti Randa disebut bersih dan baik untuk dunia sepak bola Indonesia. Di sisi lain, para klub berharap Kongres Luar Biasa segera digelar untuk menentukan Ketua Umum Definitif PSSI. Gusti itu orangnya apa? Dan pendiam. Dia punya, dia diam tapi berbuat gitu. Saya akan kenal dekat kepada beliau. Untuk pemilihan PLT, ya sementara beliau itu udah tepat. Karena bersih dari kasus-kasus dia. Pak Gusti kan hanya PLT. Kita kan akan segerakan juga untuk Kongres Luar Biasa. Rencanakan habis pemilu tanggal 17, itu harus dilakukan segera. supaya semuanya terbentuk dengan sesuai anggaran dasar dan rumah tangga. Saya pikir segera aja diadakan Kongres Luar Biasa supaya jelas struktur organisasinya. Kalau kami melihat, Gusti Randa ini orang bola betul gitu ya. Saya sering terlibat dengan beliau di PSSI. tentu kita menyambut baik kehadiran PLT PSSI yang baru ini menggantikan Pak Joko. Kenapa? Karena kalau kita lihat track recordnya di sepak bola bagus sekali. Ada gonjang-ganjing pengaturan skor dan lain. Beliau tidak terlibat sama sekali. Kita berdoa semoga Pak Gusti Randa bisa mempersiapkan namanya Kongres untuk pemilihan ketua baru dengan sepeng. Oke, Mas Gusti dari PSMS Medan kemudian SFC mengatakan penilaian yang baik terhadap Anda dan mendukung tersenggaranya KLB sesegera mungkin. Apa target Anda ke depan? Apakah hanya akan fokus kepada KLB saja atau juga sambil membenahi internal PSSI? Ya, betul. Karena ada dua tugas pokok dan fungsinya saya sebagai penugasan ditugaskan. Yang pertama adalah kegiatan sehari-hari ini. Kegiatan sehari-hari ini tidak terlepas, Mbak. Tidak terlepas dari yang namanya persiapan timnas di segala jenjang ini. Pak Simon sebagai pelatih sudah mempersiapkan. Sekarang Pak Indra Safri ada di Hanoi. Terus U16 Elite Pro kita ada di Inggris. Ini juga harus kita persiapkan dengan matang. Jangan sampai gonjang-ganjing persoalan ini bisa merontokkan itu semuanya. Kira-kira begitu. Masalah pengembangan usia dini juga harus kita siapkan. Dari 3 jenjang 13, 15, dan 17. Lalu yang terlebih adalah KLB. KLB ini supaya jangan lagi rusak gitu. Ini harus benar-benar aturannya diikuti. Bagi publik yang ingin ikut silakan asal-asal dengan regulasi. Nah, sehingga ketika nanti ada definitif ketua umum hal-hal yang bersifatnya SOP-nya itu sudah selesai. Nah, itu yang akan saya siapkan. Dan di ujung tahun ini juga kita ada SEA Games di Filipina yang mana itu under U22 kita. Yang sekarang kebetulan lagi di Hanoi. Oke. Dengan adanya target-target besar seperti itu, PR-PR yang besar, bagaimana strategi Anda? Di samping mengingat posisi Anda saat ini pun masih banyak dipersoalkan. Jadi, strategi untuk mengejar semua target itu ketika ada kondisi posisi Anda dipersoalkan akan seperti apa, Mas Gusti? Ya, saya kira yang mempersoalkan posisi saya ketika belum tahu persis lah. Ya, suratnya itu lah kira-kira begitu. Masih berpikir saya ini adalah Ketua Umum PSSI kira-kira begitu kan. Oke. Bagi saya, ya nggak apa-apa. Nanti mungkin saya ketemu dengan mereka-mereka. Ini kan stakeholder sepak bola, pengamat sepak bola yang belum tahu persis. Nah, seperti saya di Metro TV ini kan bagus juga untuk meluruskan gitu ya. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah dengan bagaimana sekarang PSSI bekerja sama secara solid kepada Satgas Anti Mafia Sepak Bola untuk membersihkan ini. Nah, saya dari awal saya katakan bahwa memang harus bersih. Minimal ketika kita memulai legal kita ini, hal-hal yang kemarin kita harus berevaluasi. Hal-hal misalnya sebutlah itu medfixing, pengaturan, tuan rumah begini, perwasitan, harus ada perubahan. kalau tidak, nanti publik juga tidak akan percaya dengan PSSI. Cara Anda akan seperti apa? Yang pertama, ya tentu kita meningkatkan lagi, regulasi ada, code of conduct sudah ada, ya code of conductnya. Tetapi, law enforcementnya, kan begitu. Misalnya begini, masyid misalnya, ada aplikasi yang mengatakan penugasan masyid komputerize. Oke, fine. Hamin 2, keluar itu nama masyid. Nah, bagaimana sekarang? Masyid datang ke sebuah tempat yang mana boleh bersinggungan tidak dengan tuan rumah? Mau tidak mau yang tuan rumahnya pampel, kan? Nah, ini bagaimana ini? Integritasnya, segala macam. Itu saya kira dan Anda akan memastikan semua itu ya? Baik. Harus ada perubahan. Terima kasih, Mas Gusti Randad. Terima kasih juga sama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya.